Dari seorang manparang langsung dipulangkan menuju ke arah lobby Iya sebetulnya makanya confirm juga mesti bawa poin eliminasi di bagian belakang Dari seorang Bigfoot melihat bagian-bagian kerennya terbuka begitu jelas Dan nampaknya dari tim Sam 9 Rontok sudah satu persatu Bahkan di bagian belakang dari seorang Deposit Reddog terjadi dan tinggal duel 1v1 terjadi Dan dari seorang Remember Disaka mengingat lagi momentum ini Karel Need Jump yang sudah dilakukan dengan mengurang Thompson Gaming Tapi nampaknya Thompsonnya Belum bisa mengulangkan lagi posisi dari seorang Deposit Uuuuh dikejar David Xavier join lagi Dan ini sudah benar-benar rontok banget di steal poin eliminasi Yang seharusnya masuk untuk tim Sam 9 Iya tampaknya siapa yang kenok Siapa yang untuk poin DX yang paling diuntungan dari fight kali ini Lihatnya poin-poin DX Mereka tahu ini chance Mereka mendapatkan poin-poin berharga Langsung dikejar Langsung diincar Tapi Remember Tidak mau tunggu banget begitu saja Dia ingin musuhnya ingat Betapa ganasnya seorang Remember Berlikaliku dalam area rumah Bergocek-gocek dengan tim DX Sam pergerana Coba buying time Coba untuk kembali Reset momentum yang ada Remember Menurut banget pemain dari tim DX Bahkan mempulangkan ke arah lobby Tapi dia pun langsung diincar Tiga pemain lainnya Belumkan free fire Belum mendapatkan targetnya Dari seorang Duck Kalian sudah mengunci Pergerakan dari Remember Dan Remember dapat satu Apakah akan dapat lagi N-1 Sebelum dia bakal dipulangkan Ke arah lobby Remember his name Wow Tapi no 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 Pergerakan tim Alter Ego Tercut off posisinya Oleh tim Geek Fam Malaysia Mika OP Bener OP banget Dan tinggal Renald Ray Lagi-lagi Renald Ray Berjuang seorang diri Untuk tim Alter Ego Kali ini Ya terima Makanya gue berharap Please Alter Ego Lewatkan aja Lewatkan aja Dan ternyata benar Ketika mereka maju Mereka langsung dihadang Oleh tim Geek Fam Yang kayaknya udah ngebaca Pergerakan Alter Ego Udah kebaca Pola permainan mereka Untuk lewat jembatan kiri Betul-betul Udah bener-bener kebaca banget Dan mau gak mau Renald pun harus bisa Muter lagi Bermanufur lagi Ke bagian sisi sebelah kanan Dari jembatan kanan juga Dan mengingat dari BN Ataupun cute Mendetikan lagi POV Anglenya ke sarang Franky ditabrakan langsung Baginya udah gak prima Maksud ke dalam keantin Bacon Gak bisa selamat Xavier pun Gugur di hashtag yang ke-14 Iya 13 yang tersisa 44 player yang masih bertahan juga Renald Ray tampaknya tadi diuntungkan Dengan ada DX Yang rotasi bersama dia Sehingga diincir bareng-barengan Wow itu jadi Di Renault sih deg-degan banget Itu Kavlo ini Berperame banget Rotasi sendirian Pila terakhir juga Untuk tim Alter Ego Setelah waktu Dari tim Bacon Shorted dan juga Noise Coba untuk bisa Mengemankan lagi Ke bagian spot mereka Mereka udah mulai setup juga Dengan beberapa Fortingan vehicle Dengan fortingan Berapa setupnya juga Tapi dari Rezi Hampir aja masuk Kedalam perangkap setup Dari tim Nova Iya Jadi boom tinggal Misalkan 2 player mereka Tinggal ada Rezi Tinggal ada Yami Yang tentunya Tidak ingin juga Langsung clash frontal Dengan tim Nova Yang masih memiliki Saat ini 4 pemain bahkan 4 pemain dari Nova Manjang itu mereka Formasinya Wow ini Bener-bener Membahayakan banget Mereka udah mulai Siap sedia Udah setup juga Dan dari rotasnya Tim BN United Tiba-tiba mereka berhenti Karena tergelincir Untuk vehicle nya Gak bisa maksimal lagi Tapi lemparan Nex 3, 2, 1 Logan lemparan Nexnya Bisa connect dan nampaknya Dari tim BN United Tati-ati lemparan Nexnya Nampaknya on point Luzet Mendapatkan seorang sunus Dari tim BN United Bahkan dikonekkan juga Dan dapatkan dari tim GD Diibu Disteal semua poinnya Oleh tim GD Tiga-tiganya Disteal Oleh tim Infinity Sehingga dari GD Gd gak dapet point Sama sekali Yang perang siapa Yang nyuri siapa Tapi liat dari BN Tampaknya dia Tidak ingin tumbang begitu saja Max Mendapatkan hati pemain Dari tim Infinity Dan Infinity Kalau nge-push Bakal dihajar juga Oleh tim GD Yang langsung mendekat Langsung menempel Dan langsung PDKT Dengan kedua tim ini Karena angle nya GD Untuk saatnya masih enak banget Bahkan di bagian lainnya Para boy Mendapatkan beberapa angle nya Keseorang boom Sehingga tim GD Di bagian belakang Degatani pun Membuka lagi dengan Skop kali besarnya Kali delapan Jadi dipantaukan juga Untungnya Belum mengenai beberapa Player pun Dari tim BN Iya tapi tadi Tadi dia berdiri Begitu open Itu kalau Renare mau Dia bisa kenokin deh kayaknya Karena dia berdiri kan Di pinggir-pinggir besi tuh Itu open banget Dan Renare Kalau berani Dia bisa langsung spray Langsung kenokin Dan membuat Infinity Pecah formasinya Karena orang yang Hold posisi mereka di rumah Itu hilang Hilang ya betul Tapi nampaknya Hilang lagi Satu player lagi Di tim boom Esport Dan tinggal satu Yang tersisa Dari seorang yummy Di bagian dari bawah Di bagian dari logon juga Dan dari tim forever pun Gak bisa teroverflake Karena ada tim novanya juga Di bagian belakang Di tim Genesis Dogma Nici lagi-lagi Mengokang Nates 31 tapi di bagian belakang Infinity lagi-lagi Menjadi pengganggu banget Untuk pergerakan tim Genesis Dogma Tapi Nates Nici Ilkonek Max LV Dipulangkan BN United pun Kandas back to lobby Iya kita bakal dari LGD pun Mereka ada di pinggiran Arizona Geek Farm Tidak memberikan ruang Kepada LGD yang bergerak Ataupun bisa Berotasi dengan luasa Tapi Infinity Nuzi Menumbangkan seorang Bums Yang tentunya akan menjadi Pukulan keras bagi tim GD Yang lagi pengen rotasi Blue zone bergerak Malah dipulangkan karena lobby Tapi oleh Renare Paling gak ngasih poin ke tim Indo Iya betul Setidaknya masuk lagi Poinnya ke tim Indonesia Dan dari tim LGD Bergerak-bergerak Bergerak-bergerak di bagian Bener-bener open banget Tapi di cut off juga Pergerakannya oleh tim Geek Farm Malaysia Dan Brut Masih punya space Waktu lagi memberikan BKP yang bergerak Dari seorang MVF Pun ditumbangkan kembali Posisinya oleh tim Geek Farm Malaysia Iya Dan Brut Kembali kepada kampanye Bergerak harga Kali ini juga melakukan spray Dan menuju ke arah tim LGD Dua pemain mereka tumbang Dua lagi kabur Dan LGD hanya bisa Coba mengamankan space-space Yang masih kosong Tapi melintas Tepat di depan Nova Wau Kainnya buka pilihan terbaik Karena kali ini baginya Ngepot Wow Ini dia jubakan maut Dari tim Nova Walaupun di bagian belakang Paraboy tertumbangkan Tapi mereka kayaknya Masih punya Waktu lagi Untuk bisa memberikan Revive-nya Untuk bisa memberikan Evakuasi Yang ke seorang Paraboy Tapi Lihat dominating Untuk tim Geek Farm Malaysia Dari seorang Tony Kay Coba mundur lagi Ke belakang Karena mungkin terlalu open Di bagian area rooftop Satu buka bangun Yang ditempatkan oleh seorang Tony Kay Iya tapi nampaknya Dari arena 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 Juga Alterigo Pulang ke arah lobby Nice try Bagi tim Alterigo Masih ada dua tim Indonesia lagi Boom yang punya satu anggota Dan juga Gede Yang masih punya tiga player Bertahan saat ini Infinity dan juga Gede Tentu akan menjadi rival Saat ini Tiga-tiga Yang tepat Area di bagian pinggiran zona Dengan area yang serupa Iya sebetul Di bagian area outer circle-nya Lagi-lagi Nuzi Melihat Memantau juga Di cek kanan kiri mereka Berharap-harap Biar Infinity Trader Backstep Lagi pergerakannya Oleh tim Tilo mereka Dan dari tim Nova Masih komplit Masih berima Bahkan Yami Masih bisa survive Di tengah huru hara Yang tersjadi Yap Yami bersabar Memainkan tempo Memainkan timing Tapi Nova Mereka pun bertahan Begitu kuat Di bagian area center zona Sehingga tim-tim lain pun Gak bisa bergerak Lama bebasan Mereka selalu tadi Memperangkap Tim-tim yang udah desperate Masuk ke tengah-tengah zona Ya betul Terperangkap Tinggal ditembakin Langsung dipulangin semuanya Back to the lobby Dan tiba-tiba Tinggal sembilan tim lagi Yang tersisa Dan nampaknya Gede Gede Yang mendominasi Eagle pun sama Ikut-ikutan mendominasi juga Untuk game keteng keempat Di E-Rangle Kali ini Kak Flo Iya Pak Alan Tampaknya juga Dan knock out oleh Nuzi Membuat ke area yang cukup sulit Bagi tim Gede Yang tinggal misalkan dua member Satu gak di 5 Satu kasih covering fire Tapi zona bergerak Yang berarti dari Gede Mungkin juga harus kembali Reposition kali ini Yang gue gak tau Seberapa sulit mereka Untuk reposition diri mereka Ini bener-bener zona-zona Yang bener-bener tricky banget Gak banyak hiding spotnya Gak banyak logurannya juga Bahkan untuk logurannya Pasti udah tempatnya Ada tim Nova Ada tim Geek Fam-nya juga Ada tim Bacon juga Bahkan bagian belakang Ada tim Nova Coba meng-clearing lagi Area mereka Dengan tim Gede Oh no tembak Ada tajem banget Gapang nih Mencari hitmark Lebih hitmarknya Ke tim Genesis Dogma Tapi belum connect kembali Tampaknya dari Gota ini Belum menemukan Dimana posisi anggota-anggota Ada Gede lainnya Smoke masih menyelamatkan Gede Tapi berapa lama Dia bisa bertahan Di balik Smoke Dan juga bagi Yang mereka gunakan Sebagai forting 30 detik lagi Zona Kamu Gerak Dan Infinity Tampaknya sedang coba Untuk join the fight Dengan tim-tim lain Yang sedang bertempur Tapi Plan Sisi dari 2E Yang masih punya 4 anggota mereka Bertahan di balik bunker Mengambil untungan terbesar Bagian-bagian low ground Wow ini udah sakit banget Udah saling adu mekanik Satu sama lain Di bagian belakang juga Dari tim Bacon Masih bisa mantan juga Pergerakan dari tim Nova Dari Order pun Diutus bergerak sendirian Dikejar loh Infinity nya Dikejar Infinity Bahkan di seorang Gota ini Gak dikasih waktu Bisa di Vive Nusi berhadapan Berduel Dika seorang Order Tapi no attack fight Tersebut dimenangkan oleh Seorang Order Dan bahkan Order Mencari lagi kedua Dari player tim Infinity Iya tampaknya Infinity Yang tadi memburu Sekarang diburu Gede malah dikasih ruang nafas Lebih dari Berkat tim Nova Bacon terus mendapatkan Perataan juga Kepada tim-tim lain Tapi face country Mau berdiri Snipe Mendapatkan spray down Mendapatkan satu Hampir dua Tapi dari tim Tui Gampus Buku sulit Dan Bacon Anti-climax banget Langsung menumbangkan Gigfarm Karalobi Wow dan juga Tui-tui lagi tersisa Dan masih ada Gede Dan juga masih ada Tim Boom Yang bertahan Yummy Masih bisa menjadi Ninja di tengah Keributan Yang ada di bagian belakang G-18 Masih bisa survive Di bagian belakang lagi Order yang tadi Mengganggu tim Infinity Diganggu balik oleh tim Baker Teori bersabar Dari tim Boom Tentunya Sangat berharga Karena dari tadi Dia bertahan Bertahan Tidak ada yang sadar Keberadaan seorang Rezi Di balik bukitnya Betul-betul Gak ada yang tahu Buat ketahuan Tapi nampaknya Alan mengetahui Pergerakan dari tim Nova Tapi Baker Lagi-lagi join the party Di third party Yang mengganggu Untuk pergerakan Tim Genesis Dog Mampak akan terlihat nih Cili tapping-tapping Sakit banget Dan hampir Ditubangkan juga Dan nampaknya Alan Menjadi pejuang terakhir seharusnya Dan masih ada dua player lagi Di tim Genesis Dog Ya tentu disini Gede hanya bisa berharap Tim lain tumbang Terlebih dahulu sebelum mereka Dan Nova Masih dalam posisi knockout Belum bisa diselamatkan Dari Face pun lagi nge-push Menuju ke arah lawannya Ice juga ditumbangkan Oleh seorang daybot Membuat Gede Dalam posisi yang sebenarnya sulit Tapi bisa untuk pelan-pelan Merangkak menuju ke arah zona Ini Face abisi Face di interabisi Kalau Face tumbang Paling gak Gede punya waktu Dan juga poin placement Lebih tinggi daripada Sekarang tumbang Iya betul Dan bahkan dari Face Clan Tinggal sisa Mr. Five Dan juga Tony Kek kalau gak salah Di bagian belakang juga Mr. Five Udah gak banyak healing-healing Yang dimiliki ini Healing terakhir Dari seorang Mr. Five Dan Face Clan harusnya Gak bisa bertahan lebih lama lagi Dibandingkan tim-tim lainnya Kak Blue Iya tapi lihat dari seorang Mr. Five Ini menyebabkan Paling gak knock Ingin coba untuk mempecahkan Formasi dari tim-tim Di area dia Dia gak bisa ngelakuin apa-apa lagi Hanya bisa berharap Bertahan sedikit lama Dan itu dia akhir Dari perjalanan tim Face Clan Dib Hashtag tujuh Dengan satu elimination No no Nampaknya Nichol Jatuh bangun Dibuat pergerakannya Oleh tim Bacon Noise lagi-lagi meredam lagi Pergerakan dari tim Genesis Dogman Ditumbang kanan Masih ada alat Yang ngesplit juga Ke bagian sebelah kiri Bahkan Bacon diganggu lagi Oleh tim Eagle Esports Iya top 6 Sekali ini tentu Bakal jadi sangat ketat Karena lihat Masih ada dua tim Yang anggotanya lengkap Selengkap-lengkapnya Bacon dan juga tim Eagle Esports Mereka masih bertahan Dan menjadi penguasa area circle Nova tadi masih berempat Sekarang tinggal menyisakan Dua pemain mereka Dan mereka harus mengontrol Center Zone Yang udah dihuni Cukup banyak tim Iya betul Ini udah mulai banyak banget Tim-tim yang pincang Ada tim 4 Rivals Gede Boom pun pincang Sama halnya dengan tim Nova Dan ini top 6 Masuk dua prog Indonesia Ada Gede Dan juga dari tim Boom Bakal lihat Bakal ada seorang F1 Eagle Dilontarkan Nets Yang on point Dari tim Bacon Ya kalau Bacon lepasin tim Gede Gede bisa bergerak Menuju ke arah Nova Dan kalau Bacon fight Dengan tim 2E Ini bakal malah menguntungkan Tim Gede juga sih Karena sekarang lihat Dari tim 2E Mulai diratakan oleh tim Bacon Tapi Bacon Dengan sangat cepat Dengan sangat clean Tanpa knockout Bisa meratakan Tim 2E Ke arah lobby What a clean fight Dari tim Bacon Wah betul Dan akhirnya top 5 Untuk Boom Dan juga Genesis Di blog Menglihat Gue guys Drive-in lagi Kolom komentarnya Dengan hashtag Indopred 2 prog Indonesia Masuk dalam top 5 Yami Masih bisa bertahan Masih bisa survei juga Dan di bagian belakang 2 player tim Gede Sedang berhadapan Dengan 2 player juga Dari tim Nova saat ini Iya peliat Dari Nova Mereka tinggal 2 Gede tinggal 2 Tapi Yami 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 Happy birthday Mendapatkan pemburu Apakah bakal confirm Bakal confirm Eliminationnya Tapi dari seorang Yami harus kembali kabur Jangan sampai ketangkap Karena dia sudah ketahuan Oli 4 rival Posisi ada dimana Tampaknya gede Di pelanggar lobby Tapi nice try Bagi tim Gede Sedogma Hashtag 5 Elimination 3 Iya Betul dan memakan Bacon Shanti Itu baginya Langsung ngapot Dipulangkan juga Bagi memulakan juga Dibagin high-ray High ground Nozy memberikan backup Akhir diperlukan Dari tim Bacon juga Dari seorang Epi Ini kalau tumbang Boom 3 Ini kalau misalkan Tumbang Boom masuk ke hashtag Yang ketiga Pakan Om Style Dipulangkan Hampir Makan tidak bisa Karena Nova Yang tiba-tiba Menumbangkan juga Pergerakan Dari tim Bacon Epi gak tumbang-tumbang Malah Bacon Yang hilang Anggota-kota mereka Apakah ini Makan jadi angin segar Bagi tim Boom Karena tampaknya Yami kembali Dilupakan Oleh semuanya Kembali menjadi Yang terlupakan Betul Apalagi Yami juga Berhasil bisa nambah Dengan lucret Yang dia miliki Dari tumbangkan Dua player Dan dari serang Shirti Dikonfirm langsung Di sebuah poin lagi Untuk tim Vore Memangkan Epi Susah banget Tumbangnya Untuk seorang Epi Ini orang ya Bener-bener Tim Itu Bacon Pede banget Girim dua orang Malah dua-duanya Diambil sama Epi Dan sekarang Epi Malah ibaratnya Jadi apa ya Yang tadinya Empat lawan satu Jadi dua lawan satu Bacon juga gak mau maju Karena kalau mereka maju Nova yang gak menguntungkan Terbesar Itu betul Tapi ini lemparan Nets Connect tidak Connect tidak Dari seorang Ice Tapi lemparan Molly Ternyata Bersatu membatasi juga Ruang gerak Dari seorang Ice Tapi Yami Epi Lempari Nets Lempari Nets Epi hati-hati Dan explosionnya Melstick sepengah HP Disorang yang kekira Yami Yami Mendapatkan confirm point Atas dipulangkannya Seorang Epi Di tim 4 Rivals Dan top 3 Untuk Boom Esports Yap Yami Luar biasa keberanian Yang nge-push ke arah lawan Tapi lihat sekarang Dari Nova Bahkan dimajukan sama Bacon Ini kalau mereka ada dua fight Yami gak mengundang terbesar Dengan timing Dan situasi yang pas Bisa-bisa malah Boom yang WBCD Di game kali ini Kalau timingnya pas Dengan kondisi yang pas Kalau dua-duanya juga Sama-sama rontok Dan nampaknya dari Ice Lempari Nets lagi Masih belum connect lagi Dari order sih Coba untuk mancing-mancing Gak pergeran dari tim-tim Bacon Di bagian belakang Yami sabar aja Nunggu fight dari Nova Dan juga dari Nova Fight dari tim Bacon Kelar dulu Ya untuk dilihat tadi Yami Tampaknya berdiam diri Bukan jalan ninja dia Kali ini Nova Kehilangan satu Boom Sangat berkesempatan Memenangkan hashtag 2 Paling gak di game kali ini Tapi Yami gak mau Hanya diem saja Dia ingin mendapatkan Bagian kue dari Nova Yang sudah mendepit oleh tim Bacon Nah perang gerana tadi order Belum connect Percobaan kedua Apakah bakal connect Percobaan ketiga nantinya tentu Akan terus lontarkan oleh order Kalau itu knock Lontar maju Kue Yami bisa chicken tadi Tapi sayang sekali Ice belum sampai knock out Ya betul tuh Itu hampir banget Tertek setengah HP Dari seorang Ice Diberikan lemparan need Dari seorang order Dan order Tarik mundur lagi Oh no 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 Dia ke bagian belakang Dari bagian boom Yami hati-hati Backline ini Tapi tentunya Oh enggak Dia mau counter attack Dia mau counter attack Karena Bacon Diputer sama order Kali ini Dan ini malah ngebuka Kesempatan bagi Yami Untuk nge-snipe ke arah order Wow ini POVnya Bebas banget sih Yami untuk bisa nge-lock lagi Tapi Yami sabar Sabar aja Nunggu fightnya Kelar dulu Tapi enggak pakai lemparan need Saya bisa ke connect Enggak pakai Ice Hampir Bisa lolos terus Lalu lemparan dua Nets dari order Belum ada on point Tapi lihat order Begitu pd-nya dia dua Satu pun di-flank sama dia Tapi di hari Yami Malah diuntungkan dengan fight kali ini Order terlalu terbuka Membuat dia Akhirnya pelangkara lobby Dan Yami Bertahan Boom Survive Sampai hashtag dua Tapi dua lawan satu Bukan kali ini tantangannya mudah Bagi seorang Yami Tapi Yami Katanya gue terima tantangannya Coba gue menangkan kali ini Two on one situation Yami Melawan Noise Dan juga Ice Iya setelahnya diputar juga Nampaknya posisi Yang lesarang noise Dicari juga Mas coba untuk bisa circling around Lagi membuka lagi Pilgrim yang lebih clear lagi Tapi ada tembakan yang terbuka Dari bagian sisi dua Tim ini Dan Yami Sabar banget Untungnya dia masih nge-saving Belum ada smoke lagi Masih ada 6 net Di sarang Yami Tapi nampaknya Yami Terlihat hitmark yang masuk Tapi nampaknya Dari sarang noisy Mempunyai info tersebut Dicara lagi Dikurup-dikurup-dikurup Dengan mode FFP gaming mode Yami dicari Diubrek-ubrek Yami masih survive Kita kira ada seorang Yami Mas menunggu kan Kita kena kenok Dari pertama Tiga satu lagi Terus sisa Yami Bisakah nge-quatch dia Bisakah dia nge-quatch Dicari Yami Mencari jenis Yami Chicken Dinner Untuk Boom Esports Di game jenis yang keempat Winner-winner chicken dinner Yang luar biasa Dari Boom Yami Seorang diri Bertahan 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 Dan mendapatkan Winner-winner chicken dinner Bagi tim Boom Esports Sekali ini 6 elimination 6 menemai dari Yami Dan kata siapa Tinggal satu Gak bisa WWCD Itu Itu Warplay banget Dari seorang Yami Berjuang sendirian 6 poin ya Didapatkan Desa Apu Bersih Oleh seorang Yami Sendirian Ditambah dengan Poin placement juga 16 poin Didapatkan oleh Boom Esports Gak salah kok